Akibat diserang hama tikus, petani jagung di kelurahan ompang tanah terancam tidak bisa memanen hasil dengan maksimal. Hal tersebut terlihat dari panen yang telah diambil. Banyak buah jagung yang tak berisi akibat dimakan tikus. Menurut petani, kondisi tersebut telah terjadi sejak lama. Meski telah berupaya mengantisipasi dengan memberi racun tikus, namun hal tersebut tidak maksimal. Hingga hasil panen masih berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi kerugian yang lebih jauh, petani melakukan panen jagung yang tertinggal. Menurut petani jagung bernama Abdul Aziz, kondisi tersebut hampir merata terjadi di ladang jagung sekitar milik petani lainnya. Hama tikus biasanya menyerang tanaman jagung saat mulai berbuah. Hama tikus saat ini merupakan yang terparah dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Bahkan akibat maraknya serangan tikus tersebut membuat sejumlah petani frustasi. Sudah berapa lama jagung diserang tikus ini, Pak? Kita ada dua minggu lah. Dua minggu ini? Umurnya? Tiga bulan. Berarti penjelang panen ini, Pak? Iya, penjelang panen. Petani berharap ada solusi dari pemerintah untuk membantu petani dari serangan hama tikus tersebut. Sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak semakin parah. Dari Kota Paikumbu, Ikhlasul Isan, Denai TV Dari Kota Paikumbu, Ikhlasul Isan, Denai TV Dari Kota Paikumbu, Ikhlasul Isan, Denai TV Dari Kota Paikumbu, Ikhlasul Isan, Denai TV